hai 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 silahkan like subscribe Halo sobatomani ya saya dari delat pusat Yamaha DDS dan pasar dan juga cabang di bismal di kumar barat Yamaha NMAX 2020 membuat fenomena baru lagi yang dimana indennya mengular pakai garaga ya namun fenomena ini juga ada fenomena dimana NMAX APS indennya juga membludak karena ada empat poin perbedaan dari NMAX standar jadi di video ini saya akan sedikit jelaskan keempat poin itu terutama deteksi kontrol ABS kiles dan ekoneknya semoga penjelasan ini ya cukup ya meskipun sederhana biar bisa dipahami ya buat sobat yang pemula juga nah pertama ABS bagaimana cara kerjanya nah ABS ini di cara kerjanya adalah ketika motor kencang dan ngerem pasti akan slip jadi ABS ini menjaga supaya pengereman optimal tidak mengunci roda istilahnya rem ABS supaya pada saat ngerem mendadak motor tidak slip atau ngepot sob jadi misalnya pada medan yang licin sekalipun jika mengerem mendadak maka speed sensor motor akan membaca kecepatan baik roda depan maupun belakang akan disamakan jadi jika tidak sama maka itu akan diinformasikan ke SU atau tak dari motor dan dibawa ke modulator dan SU nanti akan menghidupkan solenoid namanya yaitu tekanan fluida pada kaliper akan dikurangi jadi tidak akan mengunci yang kedua adalah traction control atau sistem kontrol traksi ini adalah mirip yang jadi satu pasangan dengan ABS yang tujuannya mencegah hilangnya traksi pada roda kendaraan misalnya ada pengereman salah satu ataupun saat berakselerasi yang sangat keras tidak terjadi slip misalkan traction kontrolnya akan bekerja menyemakan kembali rasio atau kebutuhan roda belakang dan depan agar tidak slip juga mengurangi muntahan power dari motor itu sendiri pada putaran yang lebih diban agar tidak terpelanting jadi ini ibaratnya pasangannya ABS fitur ketiga dari yamaha n-mac ABS adalah keyless key atau smart key jadi tidak perlu menggunakan anak kunci lagi tapi menggunakan remote jadi remote satu dengan remote yang lainnya berbeda sob jadi remote tidak boleh jauh-jauh dari motor misalnya satu meter lah dari motor di on kan lalu baru diputar nopnya yang ada di kunci kilas on atau off atau bisa juga untuk membuka jog kunci stang juga bisa membuka bahan bakar bisa jadi kunci kunci gelas ini lebih aman ya untuk safety atau keamanan dari pencurian sepeda motor fitur keempat yang merupakan andalan dari yamaha n-mac ABS adalah ye connect jadi aplikasi yang berbasis Android ini bisa menghubungkan HP dengan motor melalui speedometer ya jadi HP ini akan dikoneksikan aplikasi ini dengan barcode motor atau nomor rangka motor jadi tidak semua motor bisa terkoneksi dari HP yang sama hanya satu HP dan satu motor saja terus nanti ini koneksi ini silahkan cek ya ada videonya di channel ini silahkan cek videonya cara mengudahkan ye connect jadi di aplikasi ye connect ini akan menghubungkan HP HP dengan motor sehingga jika ada pesan yang masuk ke HP atau email akan terlihat di layar speedometer juga kondisi motor ya seperti dimana motor saat diparkir juga kondisi mesin atau oli mesin dan lain-lainnya ini akan ada di layar speedometer juga ya jadi begitulah kelebihan dari yamaha n-mac ABS ini dengan harga 33,7 jutaan jadi beda dengan yang standar di harga 29,7 jadi banyak sekali ya bikers yang saya tanyain terutama komunitas mereka memilih n-mac ABS karena hal itu ya empat point tadi tapi banyak juga yang membeli tipe standar karena mereka merasa tidak membutuhkan ya fitur itu yang mereka butuhkan karena adalah bodi luarnya penampilannya sudah dan fitur-fitur standar jadi mereka akan lebih mudah mengeksplor katanya untuk memodifikasi nantinya entahlah ini mungkin kembali ke selera dan juga budgetnya karena beda harganya hampir lebih dari 3 jutaan bagaimana menurut sobat apakah lebih pantas untuk n-mac ABS atau n-mac standar silahkan memberikan di komentarnya jika ada pertanyaan juga tulis terlepas dari fitur utama tadi sama n-mac ABS juga sama yang memiliki fitur seperti n-mac standar lainnya yaitu mesinnya sudah PVA jadi putaran mesin itu dari bawah sampai atas itu sudah di fix ya jadi merata juga sudah menggunakan SMG smart motor generator dimana stator motor ini lebih halus bisa dibuktikan ada juga videonya di channel ini perbandingan antara n-mac lama yang belum menggunakan smart motor generator dengan n-mac terbaru ini sangat berbeda ya juga sudah sama-sama menggunakan power socket jadi untuk charge HP sudah sudah sama ya juga sudah memiliki asad lampu asad stop belakang tabung juga sama stop and start system juga sudah sama ya lampu depan belakang LED sama digital speedometer juga sama jadi yang membedakannya hanya ke-40 yang tadi yaitu ABS traction control kileski dan y-connect dan juga warna hati-hati ini buat sobat di n-mac ABS ini hanya memiliki warna hitam biru dan putih jadi tidak ada warna merah yang warna merah itu hanya di n-mac standar sob ya dan untuk mesin dan spesifikasi masih sama ya menggunakan mesin satu silinder SOHC dengan PPA 155 cc dengan daya maksimum 11,3 kW serta torsi 13,9 Nm ban sama antara standar dan ABS ban depan 110 70 ring 13 ban belakang 130 ring 13 ya 70 sama semua beda lebar tapak saja bagaimana sobat pasti lebih memilih ABS kah silahkan memberikan di komentarnya buat sobat yang baru pertama kali berkunjung di channel ini silahkan dukung dengan klik subscribe dan lonceng biar tidak ketinggalan video berikutnya salam satu aspal